Assalamualaikum Halo semua Jumpa lagi dengan aku Siti Mardiah Nah ini ya teman-teman ya Saat yang ditunggu-tunggu Jika hari raya imlek ya Dapat bonusan Alas dapat angpau Nah ini pertama kalinya Kakek yang mau bagi-bagi Angpaunya ya Karena keburu kakek itu Ngantuk jadinya untuk bagi angpau Tahun ini itu sebelum makan ya Teman-teman ya Ini mau nunggu Pak Bos Gede dulu Menerima angpau Nah ini dimulai dari Pak Bos Gede ya Untuk kalian yang penasaran Sama Bu Bos Istrinya Pak Bos Gede Nanti kalian lihat sendiri ya teman-teman ya Semuanya pada ngumpul disini Oh 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 Kata Tidak 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 Nah ini pembagian ampuh Dimulai dari Pak Bos Gede ya teman-teman ya Seperti biasa Pak Bos itu orangnya Suka foto-foto Ini difoto sama istrinya Nah yang kalian tunggu-tunggu Yang kalian penasaran ya ini adalah Bu Bos Istrinya Pak Bos Gede Nah ini ya Ini biasa aku panggil itu Kakak Ipar Nah ini gantian Pak Bos nomor 2 ya teman-teman ya Jadi untuk kalian yang selalu pantangi channelku Pasti tahu karena Pak Bos nomor 2 Sering nongol di videoku ya Dan selanjutnya ini giliran Kakak Ipar nomor 2 ya teman-teman ya Alias istrinya Pak Bos nomor 2 Orangnya cantik seksi Nah untuk kalian yang penasaran sama Pak Bos Bujang ya teman-teman ya Ini Pak Bos Bujang Ini Pak Bos Bujang Alias kalau biasa aku panggil abang ketiga Nah ini ya orangnya ya Dan ini selanjutnya Pak Bos dokter ya Pak Bos nomor 4 Jarang sekali muncul di videoku Karena orangnya terlalu sibuk ya teman-teman ya Dan selanjutnya ini Bu Bos nomor 4 ya Alias kalau biasanya aku panggil Kakak Ipar nomor 4 Nah ini putranya Pak Bos gede ya teman-teman ya Putra nomor 2 Karena putra pertama itu ada di Amerika dan meningkah di sana ya Dan belum pulang untuk tahun ini Nah selanjutnya ini putranya Pak Bos nomor 2 Ini ya Cuma satu ini doang Nah selanjutnya ini putranya Pak Bos dokter ya teman-teman ya Karena kita tahu sendiri Pak Bos Bujang kan gak nikah Ini langsung mencolot ke Pak Bos dokter Ini yang gede ya Sudah kuliah di kuliah Universitas Perawat Nah ini selanjutnya putranya yang kecil Pak Bos dokter ya teman-teman ya Ini masih sekolah SMA kelas 2 Nah ini kiriranku gede banget kalau sudah mau ngambil ini ya Look at this Look at this Look at this That was the same Nah ini gideran Pak Bos yang ngasih angpau ke kakek nenek ya teman-teman ya sekaligus ke kami semuanya Nah ini bagaimana? Ibu Bos pun ternyata dapat bagian juga ya teman-teman ya, istrinya Pak Bos sendiri. Ini Pak Bos ngasih putranya sendiri ya teman-teman ya, putranya yang nomor dua. Nah ini selanjutnya Pak Bos gede ngasih putranya Pak Bos nomor dua ya, ini masih jumlah ya teman-teman ya, jadi untuk kalian yang jumlah bisa daftar kerjanya di rumah komputer. Nah ini putranya Pak Bos dokter yang gede masih kuliah di perawatan, dan ini yang putranya kedua masih sekolah SMA ya. Alhamdulillah gidiranku ya teman-teman ya, dan untuk tahun ini dapat dua angpot dari Pak Bos gede. Katanya Pak Bos yang satu ini untuk imlek tahun ini, yang satunya lagi karena aku ngajarin Pak Bos gede nge-youtube ya teman-teman ya. Dan ini selanjutnya giliran Pak Bos nomor dua yang bagi-bagi angpah ya teman-teman ya. Yang pertama itu buat kakek, dan yang keduanya itu buat nenek, dan lanjut bagi-bagi angpah buat anak-anak doang ya. Dan alhamdulillah dapat angpah juga dari Pak Bos nomor dua ya teman-teman ya. Nah ini giliran Pak Bos bujang yang bagi-bagi angpah ya teman-teman ya, walaupun belum menikah setiap tahunnya itu bagi-bagi angpah. Ini giliran Pak Bos dokter yang bagi-bagi angpah ya teman-teman ya, tadi tuh sudah bagi-bagi kakek nenek tapi nggak ke video, dan ini bagi-bagi buat anak-anak. Alhamdulillah giliran ku dapat juga dari Pak Bos dokter. Kebiasaan keluarga masikanku seperti ini ya teman-teman ya, jadi sebelum makan bersama itu foto-foto dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya di belakang bagi makita yang kamu bongkan ke apapun sampai jumpa ke teman-teman ya, sampai jumpa. Biasa kalau makan bersama ini seperti ini ya teman-teman ya Aku ambilkan sedikit-sedikit semua menu ya buat Nenek Jadi biar dirasakan semuanya Dan untuk kakek sekarang itu sudah gak mau makan gak mau minum ya teman-teman ya Dan virasatku kali ini itu ini adalah makan bersama kami terakhir kali ya teman-teman ya Gimana lagi gak mau makan gak mau minum Sudah dua hari ini ya Karena bapak sekarang semuanya juga sudah pasrah ya teman-teman ya Gimana lagi gak mau makan gak mau minum dikasih selang makan itu dicabutin terus Untuk menu makanku malam ini itu spesial banget ya teman-teman ya Aku tetap makan nasi sambal terasi sama tempe goreng Ya beginilah ya teman-teman ya untuk kemeriahan perayaan Imlek 2024 Di keluarga majikanku ya Seperti tahun-tahun yang lalu tetap seperti ini Makan bersama bagi-bagi angpau gitu ya Dan Alhamdulillah untuk tahun ini itu sama besarnya dengan tahun yang kemarin ya teman-teman ya Malah dapat tambahan satu angpau lagi dari Pak Bos Gedi Alhamdulillah Dan ini seperti biasa Kalau sudah habis makan bersama Masih ngobrol-ngobrol dulu ya Sekarang saat ini tuh Tawan masih jam 8 Dan Pak Bos bilang nanti jam 9 Baru pada mau pulang Ini masih ngobrol-ngobrol dulu Dan seperti biasa aku Beres-beres dapur ya teman-teman ya Dan ngapain harus nunggu Majikan ngobrol Lebih baik kan kita beres-beres dapur Nanti biar cepat-cepat Beres kita bisa cepat-cepat istirahat ya Dan terima kasih buat teman-teman semua Yang telah menonton videoku sampai habis Dan men-support channelku ya Semoga aku dan teman-teman semua Selalu dalam lindungan Allah Selalu diberi kesehatan Kelapan dalam segala urusan Kelancangan rezeki Amin Jangan lupa berdoa dan bersyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa videoku selanjutnya Bye-bye